Om Swastiastu Sematon Istana Channel Selamat datang di Istana Channel Sempat viral karena tulisannya Ini sosok Trihandoko Seto Dirjen Bimas Hindu pertama dari luar Bali Are we gonna ask you namasida Oh, 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 oh Are we gonna ask you namasida Seperti tulis pada tanggal 3 Agustus 2021 oleh telusurbali.com Beberapa waktu lalu muncul sebuah foto majalah media Hindu yang membuat tulisan Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seto Judul tulisan tersebut yakni Kebangkitan Hindu Nusantara kedua di Tanah Jawa dengan subjudul berbunyi Hindu dengan label tidak laku dijual Tulisan ini dimuat tahun 2012 Tulisan tersebut pun menuai kontroversi di kalangan masyarakat Hindu Bali Banyak yang tidak terima dengan keberadaan tulisan tersebut Trihandoko pun angkat bicara lewat akun Facebooknya terkait viralnya tulisan tersebut Secara umum dirinya mengaku bahwa subjudul yang berbunyi label Bali tidak laku dijual Bukan berasal dari tulisannya Namun hal itu ditambahi oleh pihak redaksi media Hindu Lalu siapakah sosok Trihandoko Seto ini? Trihandoko Seto lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 1971 Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan fisika Universitas Brawijaya tahun 1995 Dengan perikat Kamlun Ia kemudian bekerja di badan UPT hujan buatan, pengkajian, dan penerapan teknologi BPPT Tahun 2002 sampai 2008 Ia menyelesaikan pendidikan master dan dokter di meteorologi Departemen of Kyoto University, Kyoto, Jepang Riset yang dilakukan oleh Convective Activities in Indonesia Associated with Large Sky Disturbance Sebuah mekanisme pembentukan awan dan proses hujan yang dominan terjadi di benua maritim Indonesia Menggunakan Equatorial Atmospheric Radar atau ER Yang dipasang di Kota Bank Sumatera Barat Sebagai kolaborasi riset dengan komunitas internasional Bidang meteorologi dan teknologi modifikasi cuaca telah dilakukan Beberapa tahun terakhir aktif memimpin perekayasaan teknologi modifikasi cuaca atau TMC Untuk pengurangan resiko bencana hidrometeorologi Memimpin beberapa proyek TMC untuk peningkatan curah hujan Pengurangan curah hujan dan rekayasa atmosfer lainnya Untuk berbagai keperluan terutama untuk pengurangan resiko bencana hidrometeorologi Terima kasih telah menonton! Atas partisipasinya itu Memperoleh penghargaan sebagai BPPT Engineer of the Year 2012-2013 Juga menjadi salah satu dari 43 peneliti Indonesia Dengan karya inovasi untuk negeri Versi Harian Media Indonesia Sekaligus Tokoh Inovator 2012 Trihan Doko kemudian menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi TPSW BPPT Merangkap Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca BBT MC BPPT Cita-citanya untuk bisa bekerja di BPPT Karena mengagumi sosok BJ Habibi sebagai ahli cuaca Ada yang secara berseloroh menyebutnya sebagai pawang hujan Sebelumnya Trihan Doko juga memegang jabatan penting di Organisasi Masyarakat Hindu Ia tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekawan Hindu Indonesia atau ICI Pria bernama lengkap dengan gelar yakni Dr. Trihan Doko Seto SSI MSC Terpilih sebagai Direktur General Dirjen Bimbingan Masyarakat atau Bimas Hindu Kementerian Agama RI Pernyata 2020-2025 Menggantikan Profesor Iketul Widnya MA MPHL PHD Ia merupakan Dirjen Bimas Hindu pertama yang berasal dari luar Bali Karena sejak berdiri tahun 1966 silam Direktur General Bimbingan Masyarakat Hindu selalu dijabat dari etnis Bali Selain itu jabatan ini pun telah dipercayakan dari kalangan akademisi Sebelumnya tiga besar nama calon Dirjen Bimas Hindu diajukan ke Presiden Rim Jokowi Dodo Setelah melalui sejumlah tahapan tes ketiga nyayak di Guru Besar IHIDN Denpasar Profesor Dr. Dr. Andes Inengah Duija MSI Guru Besar Ilmu Manajaman Undiknas Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana SEMM Dan Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Dr. Trihan Doko Seto SSI MSC Trihan Doko mengatakan Jika terpilih sebagai Dirjen Bimas Hindu dirinya telah memiliki sejumlah program Antara lain dia ingin posisi Dirjen Bimas Hindu dipegang secara profesional dalam melayani umat Hindu di Nusantara Langkah yang akan dia lakukan adalah meningkatkan profesionalisme sebagai pegawai dengan cara tidak biasa dan cepat Pegawai yang kurang kompeten akan diberi diklat Selanjutnya dia akan melakukan perubahan dalam pola kerja dengan memenahi pemberian reward dan punishment Kemudian membangun dan melayani umat dari pinggiran Karena umat Hindu tidak hanya berada dari Bali saja Melainkan ada di daerah-daerah lain seperti di Toraja dan Bugis di Sulawesi, Selatan, Maluku, Sumatra, dan Jawa Dan tentunya hal itu sudah dibuktikan Sematon Istana Channel Dengan beberapa bulan yang lalu Melalui informasi yang ada pada DGSTV yang ada di Lampung Bapak Seto langsung memberikan sumbangan dana 30 juta untuk pembangunan Pura Yang dilakukan oleh umat Hindu Jawa yang ada di Lampung Disana kita tingkatkan SDM mereka dan bantu perekonomian mereka agar ke depan lebih maju Dan sejajar dengan umat lain katanya Tak ketinggalan Dirjen Bimas Hindu tidak hanya berpatokan pada kantornya saja Tapi harus sharing sumber daya yang ada dengan cara kerjasama Dengan PHDI yang tersebar di kecamatan-kecamatan Aktivis maupun unsur lembaga keumatan lainnya Program pendidikan juga menjadi perhatian trihan doko Menurutnya ke depan harus ada perbaikan kurikulum mata pelajaran agama Hindu untuk SD sampai SMA Kurikulum yang lebih menekankan pada pemahaman siswa terhadap agama Hindu Baik dari sisi tatua etika maupun susila secara berimbang Lalu dilakukan perbaikan pendidikan di perguruan tinggi Hindu Dimana kualitas SDM perguruan tinggi Hindu harus diupgrade secara signifikan Standar kualitas manusia dan dosen harus ditingkatkan pula Sebelumnya pengisian tiga jabatan terakhir menunjukkan kuatnya etnis Bali Dan kalangan akademisi untuk jabatan Dirjen Bimas Hindu ini Dirjen Bimas Hindu dan Buddha masih bergabung dengan agama Buddha Periode tahun 2000-2006 di jabat Prof. Dr. Iwayan Suarjaya MSI Merupakan guru besar Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Iwayan Suarjaya tercatat sebagai Dirjen ke-6 Sejak lembaga ini didirikan tahun 1966 silam Lalu Dirjen Bimas Hindu ke-7 Prof. Dr. Ida Bagus Yudha Triguna MS Periode 2006-2014 merupakan mantan rektor dan guru besar Universitas Hindu Unhi Denpasar Lalu Dirjen Bimas Hindu ke-8 Prof. Iketut Widya MAMPH IlPHD Periode 2014-2020 juga guru besar Unhi Denpasar Tambahan subjudul Hindu dengan label Bali Tidak laku dijual bukanlah judul yang dibuat oleh penulis Tapi ditambahkan oleh pihak media untuk keperluan publikasi Niatan saya pada saat itu adalah Hanyalah ingin menyalurkan semangat muda Melalui tulisan dengan harapan ada rasa jengah Yang sama kepada anak-anak muda Hindu lainnya Untuk membangkitkan kembali Hindu di tanah Nusantara Sekali lagi saya mengajak publik untuk membaca secara utuh Dan memahami konteksnya secara komprensif Serta tidak membuat narasi yang berlebihan Saya bertanggung jawab atas isi tulisan yang saya tulis tahun 2012 itu Sesuai dengan konteks perkembangan pribadi saya Dan konteks umat Hindu saat itu Namun demikian jika ada pihak-pihak yang merasa tidak berkenan Dan dirugikan atas tulisan saya yang dimuat pada tahun 2012 tersebut Maka sebagai manusia biasa yang terus bertumbuh Saya memohon maaf Semoga apa yang saya tuliskan hari ini Dapat menjadi jawaban dan penjelasan secara tuntas dan menyeluruh Mari kita fokus penjelasan permasalahan kita Dan terus menjaga persatuan dan kesatuan Hindu Nusantara Demikian tulis Trihandoko Seto Memaparkan dalam akun Facebooknya Yang ditulis juga oleh potensibandung.pikiranrakyat.com Semutan Istana Channel bagaimana pendapat Anda? Dengan hadirnya Dirjen Bimbus Hindu yang baru Yang sepertinya berada di tengah-tengah Daripada Hindu Nusantara Jadi beliau bisa melihat agama Hindu Dan bangkitnya agama Hindu Yang ada tidak hanya dari Bali Namun dari Indonesia Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar Saya Sukurata Istana Channel Mengucapkan terima kasih atas atensi Anda Sudah selalu mendukung, menonton, dan menyebarkan video-video di Istana Channel Demikian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu diit g bijan, dan menyenangkan hidup di kota selamat menikmati selamat menikmati